Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat itu dicabut oleh Allah SWT, dicabut dari kita. Nikmat ada kaki, ya kalau kakinya sudah tidak ada lagi, baru terasa nikmat tidak ada. Nikmat tidak ada tanah, ya baru terasa. Tapi kita tetap bersyukur pada Allah SWT, karena nikmat Allah itu berlimpah. Tidak bisa kita sebutkan satu-satu, tidak bisa kita tuliskan satu-satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi memang manusia itu, ya saya pakai kita saja, dari waktu tidur saja kadang-kadang sudah mengeluh. Ah, masih ngantuk. Baru bangun tidur, ah baru ke Ustaz. Jam setengah hari, jam 4. Langsung mengeluh. Eh, itu. Itu namanya sifat manusia. Ya. Maka dari itu, bagaimana cara kita bersyukur, ya. Kadang-kadang kita ini, tadi, bersyukur itu nunggu nikmat itu diambil dulu. Nah, jangan sampai seperti itu, jangan sampai. Bagaimana cara bersyukur, kira-kira, ada yang tahu cara bersyukur? Ada? Nanti ada pertanyaan, bisa dia dibiarut. Biaran sini, ini tahu. Cara bersyukur itu, yang pertama, tentunya, dengan hati kita. Cukur. Ya. Dengan hati kita bahwa, nikmat yang diberikan Allah. Nikmat yang kita terima itu dari Allah SWT. Yang kemudian, yang kedua adalah, dengan cara lisan. Di belisan. Dengan cara Allah melapaskan, Pak Mesee, kalau tidak menikmat. Alhamdulillah. Akhirnya, Alhamdulillah adalah, Segala suci, Bagi Allah. Alhamdulillah. 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 Dari semua hal, diberikan kesehatan, lapaskan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberikan harta yang banyak, Lampaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diberikan, Sakit. Apa lapasnya? Alhamdulillah. 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 Sakit itu, Nah yang ketiga itu bisa dengan keperkuatan kita. Dengan berbuatan. Jadi kalau yang keperkuatan itu lebih kepada kita yang berbuat. Contoh, kita punya tangan. Bagaimana cara kita bersyukur kalau kita punya tangan ini? Kita akan pakai tangan kita ini. Apa mutil terus di mari. apa cek stick pengen terus cara bersungguhnya apa caranya dengan cara apa tangan digunakan apa bantu orang kita bantu terus ada teman yang jatuh apa yang kita bantu-bantu itu cara bersyukur kita menggunakan menulis yang baik-baik jangan menulis di kamar mandi menulis yang tidak baik menulis lain bagus kata-kata motivasi mencatat seperti ini ini perbuatan baik atau cara kita bersyukur pada Allah menggunakan tangan kita ya mata kita bagaimana cara bersyukur menggunakan mata video cerama video cerama video cerama apa lagi baca bur'an baca bur'an sekali lagi apa yang ketunya selalu melihat ya pak baik baca bur'an tadi ya apa lagi nonton cerama tadi ya tapi nontonnya jangan sampai nonton cerama jangan sampai mata kita digunakan betul 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 hal-hal ya betul kita akan bawa nonton sebuah lalu betul 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 betul